Pemirsa petugas suku dinas perhubungan Jakarta Utara gencar menetipkan kendaraan yang parkir sembarangan, baik di badan jalan maupun di atas rotoar. Di wilayah peluit Jakarta Utara, lebih dari 100 kendaraan roda 2 maupun roda 4 terjaring rahasia. Petugas suku dinas perhubungan Jakarta Utara mendapati ratusan kendaraan yang didominasi sepeda motor parkir di badan jalan. Di jalan peluit selatan penjaringan Jakarta Utara, petugas pun langsung melakukan tindakan operasi cabut pentil terhadap sejumlah sepeda motor, sementara yang lainnya langsung diangkut ke atas truk. Banyak dari pemilik kendaraan tidak berada di tempat, sehingga mereka tidak mengetahui kendaraannya diangkut petugas. Padahal pihak apartemen sudah menyediakan area parkir untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tak hanya sepeda motor, petugas juga menderek 8 kendaraan roda 4 yang ditinggal pemiliknya parkir di pinggir jalan. Sementara sebanyak 118 sepeda motor diangkut petugas ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Utara. Pihak Sudin Perhubungan berharap dengan adanya razia ini pemilik kendaraan, kedepannya tidak lagi parkir di sembarang tempat. Kita, TKP kita adalah di Pulit Raya dan juga Pulit Selatan. Sasaran kita sama, jadi roda 4 yang parkir di badan jalan trotor dan juga roda 2 sama yang parkir di badan jalan dan juga di atas trotoran. Kalau roda 4 kita lakukan penderekan, lanjut roda 2 kita lakukan juga angkut jaring. Pemilik kendaraan yang kendaraannya disita petugas bisa mengurus ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Utara dengan membawa dokumen kendaraan. Dari Jakarta, Fendra Kurniawa, AINews melaporkan.